Jenasa Yonatan Randen, guru honorer yang bertugas di SMP Negeri 1 Beogah, tiba di Tongkonan Rabe, Lembang, Batu Limbong, kecamatan Bangkelekila, Toraja. Sang istri bahkan sempat pingsan saat jenasa tiba. Di sisi lain, kerabat korban tak kuasa menahan kesedihan saat melihat anak korban yang masih berumur 2 tahun dan 6 bulan, yang belum pernah bertemu bapaknya sejak lahir. Sementara jenasa Oktavianus Rayo, 42 tahun, guru yang bertugas di SD Jambul, tiba di rumah duka di Lembang, Sadan, Tebulian, kecamatan Sadan. Korban pertama yang ditembak KKB ini juga disambut isak tangis keluarga, yang sudah beberapa hari menanti pemulangan jenasa di Toraja Utara. Tiba di rumah duka, istri korban yang selamat dari penyergapan kelompok kriminal bersenjata di distrik Beoga, Kebupatan Puncak, bahkan jatuh pingsan. Junaidi, salah satu rekan dari kedua korban yang selamat dari penembakan KKB mengatakan, saat kejadian dia bersama Yonatan hendak mengambil terpal untuk digunakan menutup jenasa Oktavianus. Di saat bersamaan, mereka diberondong peluruh orang tak dikenal, hingga keduanya berpencar. Namun nasib naas menimpa Yonatan yang lari ke arah kanan pegunungan yang terkena tembakan. Jadi kronologinya, saya turun ambil terpal ke rumah untuk membungkus peti dari korban pertama ini. Karena sudah beberapa lama ada di puskesmas. Jadi dari pihak puskesmas katakan kalau bisa petinya dibungkus pakai terpal. Sehingga saya turun ke rumah mengambil terpal. Dan pada saat mau pulang, di depan rumah, saya dengan korban kedua ini ditembak oleh orang yang saya tidak kenal. Seperti itu. Di tempat terpisah, Natalina, istri Oktavianus, mengatakan suaminya ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata dan meninggal di tempat. Karena saat itu, situasi mencegah. Dirinya dan beberapa warga lainnya berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di kamar mandi. Setelah saya lihat sudah sunyi, sudah tidak ada orang saya keluar dari kamar yang tempat saya sembunyi. Saya keluar sampai lihat, almarhum di depan sudah terkabar di depan. Dia sudah lipat kaki dan tangannya seperti ini. Tapi saya sempat lihat dia punya mata masih tak putar. Mungkin dia masih lirik saya atau bagaimana begitu. Langsung saya bilang, nampaknya sampai di sembunyi. Saya langsung lari kembali ke belakang dan saya langsung lompat di kamar mandi. Kedua jenazah korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata tiba di Toraja setelah diberangkatkan dari tim Ika menggunakan pesawat dan dilanjutkan melalui perjalanan darat menggunakan ambulans ke Kabupaten Toraja Utara.